selamat menikmati 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 jadi yang kedua selamat menikmati merdeka merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada pun yang pertama menikmati yang menikmati yang kedua yang kedua selamat menikmati 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 Salat sunnah ikhram dua rakaat Dan memperbanyak Talbiah Maksudnya itu La'baikallahumma La'baikallah Sarikallah Memperbanyak daripada talbiah Yang kedua adalah Rukun hazi Wukup Di padang Arafah Wukup Maksudnya itulah Berada atau berhenti Di padang Arafah Di Arafah Waktu Hukup dimulai Daripada tergelincirnya matahari Sampai tanggal Sembilan Julkicah Dalam hal hukup Di Arafah Artinya berada di Arafah Tawaf Tawaf adalah Menyelilingi Ka'bah Berarti Tawaf adalah Menyelilingi Ka'bah Dengan Sembanyak Tujuh Tujuh kali Berliling Ada pun Sarat Tawaf Suci dari Hadas dan Najis Maksudnya Baik dia Hadas besar Maupun kecil Harus Suci Dalam hal Melakukan Tawaf Atau Mengelilingi Ka'bah Tadi Baik dia Hadas besar Maupun Hadas kecil Orang yang berhadas Tidak boleh Menyelilingi Ka'bah Atau Melaksanakan Tawaf Yang kedua Menyempurnakan Tawaf Dengan Tujuh putaran Berarti Tidak boleh Tawaf itu Satu kali Tiga kali Atau dua kali Tapi harus Dengan Disyempurnakan Dengan Tujuh putaran Dimulai Daripada Hajar Aswad Dan juga Dihari Dengan Di Hajar Aswad Kurusan daripada Hajar Aswad Dimulai Daripada Hajar Aswad Dan Dihari Daripada Kurusan Hajar Aswad Ketiga-ketiga Maksanakan Tawaf Lanjutnya Alah Sa'i Saya adalah Berlari-lari kecil Antara Bukit Sapa dan Marwah Sebanyak 7 kali Hal Saya ini adalah Berlari-lari kecil Jadi tidak jalan Juga tidak berlari cepat Tetapi berlari-lari kecil Saat melukan sa'i Dimulai daripada Bukit Sapa Dan diakhiri di Bukit Marwah Harus dimulai daripada Bukit Sapa Dan diakhiri dengan di Bukit Marwah Melaksanakan sa'i itu Dilakukan sebanyak 7 kali 7 kali diulang-ulang Sa'i hendaknya Dilakukan setelah tawab Maksudnya Setelah kita melaksanakan tawab Atau melingi daripada Ka'bah Kita melakukan sa'i Selanjutnya adalah Tawab Ipada Tawab Ipada Dan Tawab Sunnah Apa itu Tawab Ipada? Tawab Ipada adalah Tawab yang menjadi rukun ibadah haji Sedangkan Tawab Sunnah adalah Tawab Semata-Mata untuk mendapatkan pahala Dalam hal Tawab Ipada adalah Tawab yang menjadi rukun haji Sedangkan Tawab Sunnah adalah Tawab dengan maksud mendapatkan pahala Tawab Ipada yang menjadi rukun haji Tawab Ipada adalah Apabila dikerjakan berpahala Apabila ditinggalkan tidak berdosa Tawab Ipada adalah hal Tawab Ipada Untuk mendapatkan pahala Tahalul Tahalul adalah Mencukur atau menggunting Rambut kepala Sebagai tanda bebas Dari larangan Haji Jadi dalam hal tahalul Yang menjadi rukun haji Rukun haji Maksudnya Apabila Tertinggal atau tidak dilaksanakan Daripada rukun itu Maka batal Atau tidak sah haji Dalam hal tahalul ini merupakan Rukun daripada haji Dimana tahalul adalah Mencukur Atau menggunting Rambut Sebagai tanda bebas Daripada larangan-larangan haji Tertib Tertib maksudnya adalah Dilakukan Tanpa mendahului Daripada Berurutan dalam hal Pelaksanaan Ibadah haji Tertib Tertib Maksudnya adalah Mendahulukan Daripada Urutan-urutan Dalam hal Pelaksanaan Daripada rukun haji Misalnya Ikram Ternyata Cukup Biar apa Kawab Sa'i Tahalul Jangan Lompat-lompat Misalnya Ikram Tahalul Sa'i Dalam hal Tertib itu Harus Berurutan Pelaksanaan Ibadahnya Mulai Daripada Ikram Sampai Dengan Halul Ada pun Daripada Wajib Haji Yang pertama Memulai Ikram Dari Mikot Mikot Maksudnya Batas Waktu Yang telah Ditentukan Untuk Melakukan Ibadah Haji Mabit Mabit Artinya Bermalam Di Musgalipah Bermalam Di Musgalipah Dan Bermalam Di Mina Melantar Jumrah Jumrah Ula Usta Dan Akobah Yang kelima Menghindari Perbuatan Yang Terlarang Dalam Keadaan Berikram Yang keenam Wajib Haji Tawab Wadah Tawab Yang menjadi Berpisahan Atau Hendak Meninggalkan Daripada Kota Mekah Maka Disebut Tawab Wadah Itulah Dalam Hal Wajib Haji Adapun Sunnah Haji Yang pertama Membaca Talbiah Membaca Talbiah Membaca Talbiah Membaca Subhanallah Subhanallah Yang sering Kita baca Dengan Bacaan Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Sarik La Laka Labbaik Innal Hamna Wa Nirmata Lakal Mulku La Sarikalah Artinya Aku datang Menyambut Panggilanmu Ya Allah Tidak ada Sekutu Bagimu Aku Sambut Panggilanmu Dan Hanya Engkau Yang memiliki Kerajaan Tidak ada Sekutu Bagimu Dalam hal Bacaan Talbiah Baca Talbiah Membaca Salawat Nabi Baca Salawat Nabi Allahumma Sali Ala Muhammad Wa Ala Al 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 Dalam hal Sunnah Haji Melaksanakan Tawab Uduk Dan Memasuki Daripada Baitullah Melalui Pintu Hijir Ismail Ada pun Larangan Larangan Dalam hal Melaksanakan Hadir Yang pertama Orang yang sedang Melaksanakan Haji Yang pertama Memakai Pakaian Berjahit Tidak boleh Harus Dibakai Daripada Pakaian Merom Pakaian Putih Tanpa Berjahit Memakai Penutup Kepala Bagi Laki-laki Dilarang Bertopi Dilarang Yang ketiga Menutup Muka Telapak Tangan Bagi Wanita Dilarang Juga Memakai Wangi-wangian Bagi Laki-laki Maka Perempuan Tidak Boleh Dan Juga Mencukur Rambut Yang ada Di Badan Tidak Boleh Kita Mencukur Rambut Dan Sedang Haji Itulah Dalam hal Maksud Kita Tentang Ini Ini Dalam hal Setelah Kita Belajar Normal Di Jelas Kita Menyadari Bapak Menyadari Dalam hal Materi Kudu Ini Masih Ada Keturangan Jadi Masya Allah Kita Perjelas Lagi Di Pertemuan Kita Waktu Normal Di Dalam Kelas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh